Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis Yang berjudul Misteri kakek bersorban putih sebelum tsunami Aceh terjadi Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja 15 tahun yang lalu, pada tanggal 26 Desember pukul 08.58 WIB Gempa dan tsunami dahsyat menerjang Kota Aceh Bencana luar biasa itu mengakibatkan ratusan ribu jiwa menjadi korban Bukan hanya itu saja Gempa dan tsunami Aceh juga berdampak ke beberapa negara tetangga Seperti Sri Lanka, India, dan Thailand Meski setelah 15 tahun berlalu dan masyarakat telah bangkit Namun tidak bisa dipungkiri bahwa memori betapa dahsyatnya Gempa dan tsunami masih terngiang diingatan masyarakat Aceh Hal ini juga dirasakan oleh Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Al Munisia Kamal dalam acara Run to Care Aceh SOS Children Pria 36 tahun itu menceritakan bagaimana dirinya yang saat itu menjadi korban Bencana bencana gempa dan tsunami Al Munisia bercerita ia sempat mendapat firasat sehari sebelum kejadian atau tepatnya Pada tanggal 26 Desember Al Sapaannya yang kala itu berusia 21 tahun Mengaku dirinya berebut dengan adik perempuannya untuk bisa tidur di pangkuan sang ibu Namun karena posisinya sebagai kakak Akhirnya dia mengalah pada sang adik untuk tidur di pangkuan ibunya Pada malam minggu Ada film tentang meletusnya gunung merapi Saya, adik saya, dan ibu saya kala itu tengah menonton Saya dan adik saya rebutan tidur di pangkuan ibu Saya mengalah sebagai abang Yang tidur adik saya, dan besoknya ibu dan adik perempuan saya Kata dia di galeri Indonesia kayak Grand Indonesia Jakarta Bukan hanya itu saja Dirinya juga menceritakan pengalaman mengenai sebuah peringatan dari Sesosok pria tua dengan sorban putih Dan pakaian serba putih sebelum tsunami menyapu kota Aceh Kala itu, Al diketahui tengah berkunjung menjenguk seniornya yang tengah sakit Saat itu, saya jenguk sahabat saya Begitu perjalanan menuju rumah sahabat saya Setelah membeli 2 kg jeruk dan coklat Kala itu, gempa terasa sampai saya berhenti dari motor Saya jalan lagi 10 km Ketika tiba di kampung Satu orang kakek sorban putih naik becak motor Kata dia Dia menjelaskan bahwa kakek bersorban putih tersebut Berkeliling kampung sambil meneriakan sebuah peringatan menggunakan bahasa Aceh Namun masyarakat yang mendengar hal itu Tidak menghiraukan omongan kakek itu Hai, aneh-aneh lun segera taubat Ya, pokoknya seperti itu Nanti saya munculkan di sini Dan artinya adalah Hai anak semua Bertorbatlah kalian Semua nanti akan ada kiamat Beliau hanya berkeliling di desa itu Dan akhirnya menghilang sendiri Tidak lama tsunami datang Kata dia menirukan pesan kakek itu Dia menggambarkan secara rinci bagaimana suasana Kala tsunami menyapu Aceh Ia juga menceritakan bagaimana dirinya bisa menyelamatkan diri Saat itu saya lihat langit begitu gelap sekali Semua teriak air laut naik Saya lari mau naik ke atas rumah Tapi akhirnya saya menyelamatkan diri Di rumah sebelah teman saya Pada gelombang pertama saya terbawa air Terhempas dan terhimpit di antara pohon Kelapa dan runtuhan kayu Kata dia mengisahkan Setelah gelombang tsunami pertama datang Al berada di atas puncak pohon kelapa yang tinggi Dari sana dia Melihat banyaknya mayat yang mengapung Dan runtuhan kayu yang lalu-lalang Saat di atas puncak kelapa Dia sempat berpikir bisa selamat Ketika tsunami kedua kembali menerjang Namun ternyata pemikirannya itu meleset Ketika gelombang tsunami kedua datang Tubuhnya kembali terseret ombak Dan sempat terbawa ke dalam air Saya percaya enggak kena Ternyata pohon jatuh Dan saya terhimpit Saya pasrah doa Ya Allah berikan saya umur Untuk saya bertaubat Izinkan saya Saat itu tiba-tiba Tergambarkan dalam memori Perilaku negatif saya Tergambar dengan cepat dan jelas Saya berdoa minta ampun Dan minta untuk diberikan Waktu sedikit untuk bertobat Jelas dia Al melanjutkan Di saat dirinya sudah pasrah Dan sudah tidak punya tenaga Dia melihat keajaiban Tuhan Tubuhnya bisa muncul ke permukaan Dan bisa selamat Di saat tenaga enggak ada Saya keluar dari dasar Muncul ke atas Tidak lama muncul spring bed lewat Atau Kasur lah Saya naik di ujung kasur itu Ada ular Kalajengking Lipan Dan Dia Atau si hewan-hewan itu tadi Berada di pinggir Saya terhempas ke pesisir laut Lanjut dia Setelah tsunami redah Dan air mulai surut Al langsung menyelamatkan diri Ke pengungsian Mirisnya ketika berjalan ke pengungsian Ia sudah tidak menggunakan Pakaian sehelai pun Mayat-mayat yang terkena tsunami itu Maaf Pakaiannya semua hilang Saya juga demikian Ketika berjalan ke pengungsian Saya tidak memakai baju apapun Sampai ketika Tiba di pengungsian Saya diberikan sarung Kata dia Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian Semoga bisa dipetik pelajaran hikmah Dan manfaatnya Untuk teman-teman yang menonton video ini Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah Menyempatkan untuk menonton Dan mendengarkan cerita ini Sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!